Intro Baik Masya Allah, kita masih di dalam Indonesia aku dan saya sekarang sudah bersama jamaah yang kebetulan ini mahasiswi ya, mahasiswi. Nah ngomong-ngomong tentang mahasiswa, ini juga pernah dengar gak kasus di tahun 2023 yang terjadi di salah satu mahasiswa di Indonesia, negeri lagi nih. Ini membunuh adik kelasnya gara-gara si kakak kelasnya ini hidup konsumtif, hidup mewah sampai terlilit hutang dan tidak bisa membayar kos-kosannya, kemudian membunuh adik kelasnya gara-gara gak dipinjemin hutang dan adik kelasnya memang cukup kaya. Nah ini ternyata bisa mengakibatkan sesuatu hal yang fatal, memang ketika hidup boros sampai bisa mengakibatkan membunuh orang ya. Nah ini karena hutang, tapi ini ngomong-ngomong Bilkis punya hutang gak Bilkis? Enggak Pak insya Allah. Janji, benar? Benar. Serius? Serius. Nah kalau gak punya hutang langsung aja ditagih mumpung ada kamera nih. Oke, Bilkis mau ada yang mau ditanyakan? Iya, ada yang mau ditanyakan. Oke silahkan, ini kebetulan langsung dijawab oleh Pak Rektor. Masya Allah, silahkan Bilkis, insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Syafi Antonia, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, saya kan sebagai mahasiswa di Institut Tazkiah, bagaimana agar diri saya mampu menjadi mahasiswi, mandiri, dan mampu mengatur keuangan. Syukuran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silahkan Ustadz Syafi Antonia. Baik, saya ingin kasih teori sekaligus praktek. Teori dulu ya. Sekaligus juga merespon dari Ustadz Sofian tadi, yang ada kakak beradik, saking telik hutang, sehingga membunuh adiknya, adik juniornya. Ya memang ketika Allah mengatakan, sesungguhnya orang yang boros, yang tabdir itu adalah saudaranya syaitan-syaitan. Bukan syaitan satu, syaitan-syaitan. Kenapa? Karena memang kalau kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, spending, beli, 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 akibatnya itu banyak. Yang pertama, akan selalu kehabisan uang sebelum gajian lagi. Yang kedua, karena kita tidak ada perencanaan, yang kebutuhan primer tidak terpenuhi semuanya. Karena kita banyak jajan, kemudian banyak namanya impulsive buying. Saya kasih tahu ilmunya yang baru. Apa itu impulsive buying? Impulsive buying itu jika Ustadz Taufik, Taufik Kurohman pergi membeli minyak wangi, cakep. Kemudian sampai di warung, tadinya mau beli minyak wangi saja. Eh, tahunya beli permen, beli kerupuk, beli keripik, beli roti, yang tidak direncanakan semula. Namanya itu impulsive buying. Ini bahaya. Jadi jika kita sudah mau beli minyak wangi, ya sudah minyak wangi saja. Nah itu juga bisa boros. Karena tidak ada perencanaan dan tidak ada anggaran. Yang ketiga, bahayanya itu adalah jika kita didorong untuk ingin ini, ingin itu, bisa-bisa mendorong untuk mendapatkannya dengan cara yang haram. Nah kenapa para pejabat atau sebagian pejabat itu gajinya sudah besar, rumahnya dikasih pemerintah, mobilnya dikasih inventaris, tetapi masih korupsi saja. Boros. Apalagi jika lo terbang kesana kesini pakai private jet. Lebih boros lagi. Yang keempat, jika lo boros terus pasti tidak punya tabungan emergensi. Apakah itu tabungan emergensi? Jika lo anak sakit, mertua harus dioperasi, adik ketabrak motor. Gimana itu caranya? Kan tidak ada tabungan. Otomatis pergi ke yang berikutnya, korban pinjol. Jika lo sudah pinjol, ditelepon terus, kemudian KTP-nya ditebar di sosial media, jadilah stres. Ketika sudah stres, jatuhlah bunuh diri atau membunuh yang lain. Ini tujuh tahap membenarkan Al-Isra 27. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Jadi jika lo sudah tabzir dan boros, dari mulai tidak ada uang, dari mulai tekor terus, sampai kepada pinjol dan stres, ujungnya bisa membunuh. Dan setan akan sorak-sorai di ujung sana. Bagaimana sebagai mahasiswa-mahasisih, kalau di tazkiah, mahasiswa-mahasisih dianjurkan, tidak minta ke orang tua. Dan jika lo bisa, ngirim duit ke orang tua. Gimana caranya? Gampang saja. Karena di tazkiah ada travel, adik bisa jualan umroh. Dan insya Allah, jika lo nanti bisa menjual umroh 20 atau 15, itu bisa pergi umroh. Masya Allah. Jika lo uang yang adik pakai pergi umroh, bisa ngirim ke orang tua. Itu satu. Nah yang kedua, Alhamdulillah Pak Syafi nulis ensiklopedi. Ada yang lima jilid, ada yang empat jilid, ada yang delapan jilid. Misalnya, ini sih bukan iklan tapi promosi. Titip pesan saja. Titip pesan saja. Ini tapi contoh, kalau di sini itu, anak mahasiswa bisa menghasilkan uang, ada produk, tidak perlu dibawa-bawa. kemudian hanya butuh lima menit. Kalau berhasil, jadi pintar. Kalau gagal, dapat pahala. Masya Allah. Kalau ada yang pesan, tidak perlu dikirim. Kalau orang bayar, tidak perlu ditagih. Ini aneh bin ajaib. Nah apakah itu namanya jualan ensiklopedi? Supaya bisa itu, baca dulu. Kemudian dikirim pakai Instagram, orang beli, kemudian dapat uang. Misalnya harganya 3 juta. Dapatlah penjualan 3 juta, nanti ada yang nagih. Barangnya dikirim sama delivery, yang 1 jutanya, 35 persenya dikirim ke Mbak Bilkis, masih di perpustakaan. Karena baca hadis jadi pintar, karena baca ayat jadi berpahala. Itulah yang bisa menjadikan, bisa nabung selamat kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, kita akan teruskan kembali. Masih ada satu segmen lagi, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiago. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.